Pemirsa Ujandras disertai dengan angin kencang pada Senin sore kemarin mengakibatkan sebuah pohon dukuh, tumbang, dan menimpa rumah milik salah satu warga desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari Purbalingga. Akibat kejadian tersebut pun rumah bagian belakang mengalami kerusakan yang parah. Beginilah kondisi rumah milik margiah warga RT15 RW8 Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari Purbalingga. Pada bagian belakang mengalami kerusakan yang cukup parah setelah tertimpa pohon dukuh yang tumbang akibat diterpah hujan dan angin kencang pada Senin sore kemarin. Kondisi rumah ini sudah dirapikan dari batang pohon dukuh yang menimpa sebagian tembok bagian rumah belakang. Akibat kejadian tersebut sebagian atap dan tembok ini ambruk dan tidak hanya itu jaringan listrik ke rumah tersebut juga terputus. Mengakibatkan empat rumah dari sambungan kabel listrik juga ikut terputus. Sementara itu pemilik rumah margiah pun mengaku kesulitan untuk memperbaiki rumahnya. Ia pun berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumahnya yang rusak tertimpa pohon. Bapaknya maupun melekah ini kulapangnya untuk memperbaiki rumah di sini. Itu yang beri konggah ini. Mungkin, tidak. Kejadiannya ibu bisa berbantuan dari pemerintah? Berbantuan dari pemerintah ini pada pemerintah ini. Yang saya bunti ini? Saya kerja di pemerintah. Oh, saya bantuan. Suamanya berbantuan dari pemerintah ini? Suamanya berbantuan dari pemerintah ini. Ini kan ini adalah anak. Oh, itu berbantuan dari pemerintah ini. Iya, anaknya yang ini. Oke. Terus pengennya berbunik ibu? Udah pengennya tidak di pemerintah ini. Bantuan, kayaknya. Bantuan. Iya, bantuan. Oke. Dari Purwalinga, Samyono Banyomas TV melaporkan.